Intro Kembali di News Malam, pemirsa video petugas Satpol PP Kota Semarang yang mengamankan seorang pria, manusia silver viral di media sosial. Setelah diminta keterangan, ternyata manusia silver tersebut adalah seorang purnawirawan polisi. Intro Manusia silver ini diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang saat beroperasi di pinggir jalan arteri Semarang. Saat diperiksa identitasnya, terungkap manusia silver ini seorang purnawirawan polri. Menurut kakek Agus, ide menjadi manusia silver ia lakukan karena sudah tidak bekerja dan butuh uang. Video viral ditangkapnya seorang manusia silver anggota polri tersebut direspon oleh jajaran Polres Tabes Semarang dengan mendatangi rumah kakek Agus. Kakek Agus kemudian diajak ke Polres Tabes untuk tes kesehatan dan menerima vaksinasi COVID-19. Jalan-jalan di Marina, antara 2 jam melihat orang itu kan cari uang kan enak. Saya dalam gak punya uang, gak punya duit, tari uang dapat 20 ribu pegang Satpol PP. Klarifikasinya adalah bahwa yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat. Artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman Purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang dan juga kepada teman-temannya di Polsek Tembalang maupun di Polres Tabes Semarang. Jadi beliau mengakui bahwa memang beliau pantang untuk menyampaikan apa yang dirasa kekurangan beliau selama ini. Beliau ingin tanggung sendiri. Pihak Polres Tabes Semarang menjanjikan kakek Agus pekerjaan sebagai penjaga keamanan agar tidak meminta-minta di jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krista di Ainews melaporkan. Pemirsa Balita yang dijadikan manusia silver dan viral di media sosial akhirnya diserahkan ke dinas sosial. Agar tak mengulangi perbuatannya, orang tua Balita akan dibekali dengan keterampilan sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Menanggapi viralnya Balita dijadikan manusia silver, Polsek Pamulang dan Satpol PP mengamankan manusia silver yang membawa Balita dan beroperasi di sekitar SPBU Parakan Pondok Benda Pamulang. Dua orang diamankan beserta dua Balita. Mereka mengaku telah lima bulan berpindah tempat untuk meminta-minta. Selanjutnya mereka dibawa ke dinas sosial untuk dirawat dan diberikan pengarahan sebelum dikembalikan ke kampung halaman. Dinas sosial kota Tangerang Selatan merawat dan memberikan asesmen terhadap ibu dan bayinya yang menjadi manusia silver di lampu merah Pamulang beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, mereka diberi keterampilan di rumah singgah terlebih dahulu agar mereka tidak kembali turun ke jalan untuk meminta-minta. Dinas sosial kota Tangerang Selatan pun menduga bahwa keduanya mempunyai komunitas atau organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga Tangerang Selatan dan seringkali berpindah-pindah tempat kundang mengais rejeki dengan cara menjadi manusia silver. Memang mereka biasanya berpindah-pindah tempat, tidak menetap di satu lokasi. Mereka ada juga yang mengeksploitasi dan memobilisasi. Ada borokernya, ada maklarnya yang barang-barang diantar jeput ke lokasi ini. Wajunoto meminta kepada warga untuk tidak memberikan donasi kepada para pengemis maupun gelandangan yang berada di jalan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AINews melaporkan. Pemirsa penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kebun Teh Puncak nyaris berujung ricoh. Pedagang hanya bersedia ditertibkan dengan syarat relokasi. Adu mulut terjadi saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Puncak Bogor siang tadi. Keributan antara PKL dan pedagang nyaris pecah karena PKL enggak ditertibkan. Pedagang menolak ditertibkan sebelum pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan lahan relokasi. Penertiban PKL yang berada di kawasan Kebun Teh ini dinilai pedagang setempat mematikan mata pencarian mereka. Mencari nafas sulit buat menghidupkan istri, anak, dan sebagainya. Nah kemarin pada saat mereka datang ke sahum, mungkin tidak demo ke Pemkap ya, demo-nya ke Pemkap Darwis menanyakan hal itu pada saya. Makanya saya mengadakan teman-teman untuk mengadakan kegiatan perlawanan dengan kegiatan sahabat pemerintah ini. Sementara itu petugas berdalih melakukan penertiban sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di lokasi wisata Puncak. Penertiban PKL yang dilakukan sejak Sabtu kemarin ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Aparat berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dan bukan anarkis. Pemirsa meningkatnya lalu lintas di kawasan Puncak membuat diberlakukannya sistem one way menuju Jakarta. Malam ini arus lalu lintas menuju Jakarta telah terurai. Berikut laporan Rizka Dior dan Juru Kamera Ariftri. Pemirsa beginilah kondisi arus lalu lintas kendaraan yang memadati kota Bogor pada sore hari ini. Terpantau di kondisi terkini di perketigaan Simpang Gadok Puncak ramai lancar begitu didominasi oleh kendaraan roda 4 berpelat D yang akan kembali menuju Jakarta. Dan menurut data yang sudah kami himpun hingga sore hari ini juga dikatakan bahwa sekiranya arus lalu lintas kendaraan dari arah Cianjur Puncak menuju Simpang Gadok ini masih terpantau padat merayak. Terjadinya antrian kendaraan di area Gunung Mas, Pasar Cisarua, Taman Safari hingga akhirnya dapat menuju ke pertigaan Simpang Gadok ini. Dan menurut data terbaru juga sekiranya sudah ada 1.393 kendaraan yang berhasil kembali ke arah bawah atau artinya kembali menuju ke arah Jakarta. Dan untuk sistem one-way satu arah kembali menuju arah Jakarta ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada penumpukan kendaraan di jalur puncak ini. Dan untuk pemberhentian sistem one-way ini juga masih akan terus dipantau oleh pores kota Bogor dan akan dihentikan apabila kondisi arus lalu lintas sudah mulai membaik. Sehingga selanjutnya ini untuk diberlakukannya proses ganjil genap menuju kembali ke atas searah puncak ini akan kembali diberlakukan pada malam nanti. Dari kota Bogor, Rizka Dior, Roy Indra Okta, AINYUS melaporkan. Pembelajaran atap muka siswa di Blora, Jawa Tengah dihentikan pasca terdapat siswa yang positif COVID-19. Informasi akan hadir untuk Anda. Tetap latihan Jumlah. Terima kasih telah menonton!